Intro Halo teman-teman apa kabar kalian semua Berjumpa lagi dengan aku Red Power Yuk bermain PKXD lagi bersama aku Teman-teman hari ini PKXD update lagi dan lagi Yeay Nah kali ini adalah update yang ketiga ya teman-teman Nah seperti yang sama-sama kita udah tau nih Ada dua item yang terbaru yang muncul di update kali ini Yaitu yang pertama rumah kuromi guys Wah keren banget ya kali ini PKXD collab sama kuromi guys Nah siapa di kira-kira disini yang suka sama kuromi nih Buat teman-teman yang suka pas banget Kali ini kalian bisa memiliki rumah kuromi di PKXD guys Nah yang kedua yaitu mobil go-kart yang udah kita tunggu-tunggu nih Kalo gitu langsung aja kita cek item-item tersebut di toko ya guys Oke guys yang pertama ada Halloween PKXD 2023 Promotional Package Nah disini PKXD bikin paket untuk item-item Halloween nih guys Harga 600 games Nah disini kalo udah dapet banyak banget ya Mulai dari kostum, ramuan Bahkan kalian juga dapet tongkat dan mobil go-kart Serta pet yang terbaru nih guys Sama buku yang bisa melayang nih guys Gimana apakah kalian tertarik dengan paket yang dimunculkan oleh PKXD kali ini Menurutku ya buat teman-teman yang kemarin kehabisan koin Karena banyak banget kan guys ya item yang dijual dengan koin Kalian bisa beli dengan games guys Oke sekarang yang kedua yaitu Kuro Miss House Yang udah kita tunggu-tunggu ya Ini desainnya lucu dan gemes sekali ya guys ya Dijual seharga Rp58.000 dengan menggunakan uang asli Hmm harganya lumayan sih guys Tapi tenang buat teman-teman yang pengen ini secara gratis Kalian bisa ikut dan join ke giveaway ku guys Syarat dan ketentuannya udah aku post ya di komunitas Oke guys disini juga kalian dapet banyak banget wallpaper ya guys ya Dari rumah Kuromi ini guys Desainnya mirip banget ya sama karakternya Kuromi ya Di bagian atas ada tanduknya Kuromi nih guys Dan warnanya juga ungu kehitaman Sesuai dengan warnanya Kuromi guys Nah sekarang kita lanjut ya guys ya Next untuk item berikutnya yaitu Toxic Cart Ini dia ya mobil Go-Kart yang kemarin muncul Tiba-tiba menghilang dan sekarang muncul lagi nih guys Ini dijual seharga Rp280.000 guys Nanti aku akan coba beli Go-Kart ini guys Dan nanti kita akan review ya guys ya Gimana mobil BKXD yang satu ini Nah ini namanya Toxic Cart Kenapa ya Toxic Cart? Apakah mobil ini beracun? Hmm harus kita curigai ya guys ya Oke deh guys kurasa itu aja guys ya Untuk item-item terbaru yang muncul di update kali ini Nah sekarang karena aku udah gak sabar nih guys Langsung aja kita beli ya Yang pertama yaitu Toxic Cart dulu nih guys Nah aku mau nyobain mobil dulu nih guys Nanti next kita berokal review rumah Kurominya ya Yap ini aku sudah melakukan pembelian Dan kita cek aja guys ya di list kendaraan kita Hmm mana ya mobil Go-Kart tadi Oke deh nah taraaa Ini dia guys mobil Go-Kartku yang terbaru Hmm kalau menurutku secara desain ini keren sih guys Nah ini warnanya hijau keunguan ya Ala-ala Halloween theme ya guys ya Terus ada efek di belakangnya itu ya Asap-asap hijau ya Pada saat aku klik speednya ya guys ya Tapi untuk kecepatan mobil Aku rasa hampir sama ya guys ya Dengan mobil-mobil yang sebelumnya Terutama kayak mobil turbo Yang muncul sama mobil merah guys Nah ini untuk kecepatannya hampir mirip sih guys Menurutku ya guys ya Ini aku mau coba keliling-keliling dulu ya guys ya Dengan menggunakan Go-Kartku Dan tiba-tiba aku melihat seseorang Tadi perasaan dia jalannya mundur guys Apa cuma perasaan aku doang ya guys ya Memang di PKXD selalu kita temukan Ada-ada aja yang lucu ya guys ya Oke deh guys sekarang aku mau ke rumah dulu Karena apa? Karena aku mau melanjutkan untuk beli Kuromi House Nah ini juga salah satu kesenenganku ya guys ya Karena aku seneng untuk mendekor Jadi kalau ada rumah baru di PKXD Aku sangat excited guys Wow ini aku udah klik Dan dapet beberapa wallpaper ya Serta lantai ya guys ya Ini banyak banget ya guys ya Ada lucu-lucu sekali Ada yang temanya gambar kepala kuromi Dan ada gambar tengkorak Ada warna ungu Ada warna pink Banyak banget ya guys ya Wih lagi nih guys Lagi nih Lagi Lagi Waduh ini banyak banget guys Beneran deh Dapet banyak banget wallpaper Dan lantainya ya guys ya Wow Nah ini aku udah gak sabar Langsung aja aku ganti ya guys ya Rumahku menjadi rumah kuromi Yeay Wow Ini sih Cakep ya guys ya Ini bagus sih menurutku ya guys ya Untuk desain luarnya ini cantik banget guys Ini mirip banget ya Kayak rumah yang ada di kartun kuromi Beneran nih guys Nah disini juga ada Tanduk-tanduknya kuromi ya guys ya Sekarang kita coba masuk ke dalamnya Nah ini dia guys Pada saat masuk Kita langsung ketemu sama ruangan kecil Dan lanjut ke dalam Ada satu ruangan besar di tengah nih guys Dan gak hanya itu Di tengah-tengah itu ada belanga ya guys ya Belanga untuk kita membuat ramuan Serta di sisi kiri dan kanannya Ada meja untuk meletakkan ramuan Nah di belakangnya Ini dia guys Sekumpulan ramuan-ramuan Yang bisa kita aduk-aduk nih guys Kira-kira nanti akan jadi apa ya Nah sekarang aku mau naik dulu Ke lantai dua Disini ada satu ruangan besar Dan di bagian sudutnya Ada satu lagi kamar Yang gak terlalu besar ya guys ya Hmm sepertinya ruangannya hanya ini aja ya guys ya Gak ada lagi Menurutku untuk ukuran rumah ini Sedikit kecil ya guys ya Mungkin untuk dekorasi Gak bisa banyak-banyak ya guys ya Tapi nanti aku akan cek Kira-kira berapa furniture nih Yang bisa masuk ke rumah kuromi ini Sekarang aku mau cobain dulu guys Ini beberapa ramuan nih Karena aku udah gak sabar ya guys ya Gatel nih tangan pengen ngeramu Oke disini kita disuruh bekerja ya guys ya Gak kayak rumah Halloween ya Disini kalian harus mengaduk-aduk dulu guys Nah Kerja dulu guys baru dapet ramuan Oke ini ramuanku yang pertama Berwarna ungu Nah ini aku taruh dulu ya Nanti kita akan cobain satu-satu Next aku mau coba ramuan lain lagi ya Tadi aku pake botol pink Eh botol ungu Sekarang aku pake botol pink nih Nah gimana nanti ya hasilnya Aku mau naik dulu ke tangga ini Karena ini lumayan tinggi ya guys ya Lagi-lagi diaduk-aduk Aduh Ngaduknya juga harus super sabar ya guys ya Karena ini agak licin ya Mirip kayak pola sihirnya flicker ya guys Nah oke ini udah teraduk Dan jadi deh ramuanku yang kedua Yeay Ini aku mau taruh dulu di atas meja Next aku mau lanjut bikin ramuan yang ketiga Hmm ini sih aku ngacak aja guys ya Aku pilih apapun bahan-bahan kesukaanku ya Nanti coba kita lihat hasilnya seperti apa nih Nah sekarang aku mau ngaduk lagi ramuanku yang ketiga ya Lagi-lagi ini harus butuh kesabaran guys Jangan sampe putus ya guys ya ngaduknya Yeay ini ramuanku yang ketiga sudah jadi Nah oke deh guys Kalau gitu langsung aja kita cobain ramuanku ini Iya Yo aku berubah menjadi Kalilauer guys Aku berubah menjadi kalilauer yang sangat banyak nih guys Wih keren ya guys ya Ini sih belum ada ya guys ya di PKXD Dan ini bisa banget kalian gunakan untuk ngerjain temen kali ya guys Atau ngerayan Halloween bareng ya Kalian bisa tiba-tiba menyamar menjadi Banyak kalilauer nih guys Nah ini keren banget sih guys ya Untuk efek ramuannya ya guys Ini aku mau coba keluar rumah Apakah ramuannya masih berlaku Wow ternyata di luar rumah juga masih bisa digunakan nih guys Berarti nanti kita bisa bikin banyak-banyak Terus kita simpen nih guys di tas ya Buat dipakai di luar guys Nah sekarang ramuanku yang kedua ya Aku mau coba langsung aja minum Hmm jadi apa? Oh ini ternyata menjadi Wah cosplay jadi kuromi guys Di atas telinga aku tiba-tiba muncul Tanduknya kuromi yang berwarna hitam nih guys Wow aku udah mirip kuromi belum sih guys Ini lucu ya guys ya Ini kayak aku pake bando ya guys ya Oke next aku mau cobain ramuan yang ketiga Oh ini balik lagi guys jadi kelawar Hmm ini sih sama ya guys ya Sama ramuanku yang tadi ya Nah karena yang tadi sama Jadi aku masih kepo penasaran Aku pengen bikin lagi nih guys Kira-kira akan jadi apa nih Ini mau ngaduk-ngaduk dulu ya guys ya Ngaduknya bener-bener harus pelan-pelan Dan sangat sabar ya guys ya Sampai selesai Yeay ini ramuanku udah jadi Hmm Dan ternyata hasilnya zonk dong guys Aku dapet kue busuk Hmm ini bener-bener gak enak guys Ini aku masih coba lagi ya guys ya Aku gak akan menyerah nih Sampai aku bener-bener Dapat ramuan yang berbeda nih guys Oke kita puter lagi Aduk lagi ya guys ya Jangan males ya guys Oke ini udah jadi Untuk ramuanku berikutnya Kira-kira jadi apa Wow Ini cantik banget guys Aku punya awan Yang bisa menghasilkan hujan Wow ini lucu sekali ya PKXD Ini ada awan mendung Yang bisa menghasilkan petir dan hujan guys Hmm apakah ini pertanda Bahwa PKXD akan memberikan hujan di dunianya Hmm sejujurnya aku Kangen hujan ya guys ya di PKXD ya Padahal PKXD punya payung Tapi belum punya hujan nih Siapa tau Kedepan PKXD bakal bikin hujan nih guys Jadi kita tungguin aja ya guys ya Wow ini keren sih Aku suka sih guys Untuk ramuan yang awan tadi ya guys ya Next aku mau coba lagi Ramuan berikutnya Nah siapa tau aku dapet lagi ramuan baru ya Ini aku udah ngeramu Terus masukin lagi nih ke belanganya Dan lagi-lagi kita aduk 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 Yeay Ini kalo bikin party di rumah ku Romi Kayaknya seru ya guys ya Bareng temen-temen Nah ini aku mau cobain Dan aku Wow ini bagus ya guys ya Ini kita tiba-tiba punya efek terbang melayang Terus ada asap-asap ungu guys Wow ini bagus sih Cantik ya guys ya Kalo untuk dibikin video kayaknya keren deh guys Efek-efek dari ramuannya ku Romi ini guys Wow aku suka ya guys ya rumah ini Dan aku juga suka dengan ramuan-ramuannya guys Oke ini aku mau cek ya Ternyata furniture-nya sebanyak 350 nih guys Hmm lumayan banyak sih Kalo untuk ngedekor rumah sebesar ini ya guys Ini juga gak terlalu besar sih ya Ini hampir sama dengan rumah imblek ya guys ya Malah menurutku lebih besar rumah imblek ya guys ya Dibanding rumah ku Romi ini Oke deh guys Aku rasa sekian dulu ya Untuk review item-item terbaru yang muncul di update kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye